Intro Akhirnya seris yang season 1 nya seru ya tahun lalu udah tamat juga nih tahun ini season 2 nya ya Judulnya tentu saja adalah Only Murder in the Building Season 2 Bener banget Kalian bisa nonton ini di Disney Plus ya Seri season 2 ini masih melanjutkan adegan terakhir di season 1 ya yang bikin kesel Pinter sih ya buat mancing biar kita mau nonton lagi gitu ya Dan trik itu dilakukan lagi di season 2 ya nanti Di episode terakhirnya bakal ada adegan yang bakal memancing lagi nih buat season 3 nya kayak gimana nanti Tapi yang menarik mungkin disini ada karakter baru ya Salah satunya adalah Karada Levin ya yang jadi siapa ya namanya Alice ya Yang jadi love interest nya Mabel disini ya Dan ada itu juga Ibu Erth yang baru gitu ya yang gantiin si Bunny Iya Siapa namanya? Ninalian Iya bener banget yang ternyata Yang hamil Yang hamil Ternyata kayak bayi tapi sangar juga gitu ya Selain karakter baru juga disini yang lebih menarik adalah lebih mengeksplore personalnya tiap karakter utama ya Iya iya Itu sih mungkin yang paling menarik karena ternyata kasusnya ini berhubungan juga sama masa lalu salah satu karakter utama Masih konsisten hal-hal menariknya gitu loh Kayak misalnya Kalau yang dulu tuh aku bilang kayak Mabel selalu pake baju rajutan disini juga masih Terus dengan podcast mereka yang suka gak tau waktu gak tau tempat itu juga masih gitu Terus sebenernya kalo ngomongin flashback juga tiga-tiganya kan ada tuh flashback kayak Mabel waktu kecil sama ayahnya Atau Oliver waktu dia Masih muda Masih muda dan berjaya gitu loh yang sama istrinya itu loh Charles pas masih kecil juga Charles pas sama ayahnya juga Terus ada juga sih kayak Poppy juga ada flashbacknya ya Season satu tuh gak terlalu banyak gitu disini tuh lumayan banyak sih Iya mungkin ya itu dia ya karena pengen meng-highlight si karakter utamanya kali ya Pengen menggali lagi ya Biar lebih kenal kalian yang menonton Cuman ya itu yang aku suka adalah tiga-tiga itu porsinya pas gitu gak ada yang lebih banyak gak ada yang lebih sedikit gitu Tapi emang yang paling kocak tetap sih itu sih si Oliver yang ngomong nih Masa lalu dan masa sekarang gitu Emang aneh gak aja gitu Absurd Absurd deh emang terus sebenernya aku juga suka sih Closure terakhirnya gitu Kayak misalnya nanti Mabel sama pacarnya kayak gimana Charles dapet pacar baru Atau Oliver dengan anaknya itu aku suka sih Dari masa lalunya mereka terus terakhirnya kayak gitu Dan yang paling aku suka tulis terakhir Itu gak harus dibahas Aku ngerasa sih emang ini formatnya sebenernya masih mirip ya Kayak season 1 ya Mungkin kalian bakal menduga nih selama 8 episode siapa anjir pelakunya gitu ya Selalu begitu kan ya Karena karakternya tuh selalu dikeluarin buat mancing-mancing gitu ya Dan disini juga masih kerasa gitu hal itunya Cuman seperti biasa nanti di 2 episode terakhir baru udah Dan seperti biasa ya tadi ditutup di episode terakhir dengan cara mereka lah yang unik Tapi kalo disini lebih serunya karena ngelibatin banyak orang ya Kalo dulu kan sendiri-sendiri gitu ya Saking konsistennya ini series ya Jadi kita bisa nebak ya Kayak kamu tadi bilang ya Kalo misalnya ada kita mencurigai di awal episode dibikin kayak dia pembunuhnya Ini udah pasti bukan gitu Jadi kayak Ah gak mungkin gitu ya Kayak di bagian-bagian gitu kayak udah kebaca gitu Tapi yang tetep aku suka Adalah Dia tuh selalu gak ujuk-ujuk datang orang baru gitu loh Tapi kalo jeli sih tetep sih Porsinya gak akan begitu banyak di awal Iya Tapi ada Iya kan Divi yang season pertama juga gitu kan Gak begitu banyak di awal Tapi nanti mulai dikit-dikit gitu Adanya juga kayak gitu Iya Semoga sih season 3 nya bisa mendobrak format ini ya Soalnya takutnya kalo masih kayak gitu Wah Kebaca lagi ya Kebaca lagi sih gitu ya Tapi gak tau sih ya Cinda Kenning ya Itu kan kayak Hmm Aku sebel Dia jahat gitu Tapi Kalo buat aku sih pengennya dia dapet hukuman apa gitu Disini tuh kayak Terakhirnya malah kayak temenan gak sih Dia di set buat jadi karakter yang nyebeling kali ya Hmm Jadi kita pasti bakal terus-terusan nyangka dia Sama sebenernya ya Beberapa karakter baru disini Adanya di awal lumayan Porsinya tapi makin kebelakang makin Ilang Iya sih itu Ibu Erth yang baru ya Iya Padahal sebenernya seru sih gitu Muntunya cuman Gak tau kenapa kayak Ya udah aja gitu ya Mungkin dia sibuk ngurus bayi Iya sih Iya kan dia berlahiran Sama si Cara Deleving sih lumayan ya Iya Dan yang paling aku harapnya sebenernya Anaknya si Si Lucy itu Iya iya Anaknya Charles Terakhirnya kayak gak ada aja Ya udah aja gak ada gitu kan Padahal kan anaknya kayak seru Maksudnya Kayak jadi karakter menarik lainnya sih Buat Iya Ngebantuin gitu ya Apalagi Lucy kan juga tau ya Salah satu orang yang tau tuh terowongan di apartemen gitu Kirain tuh Kayak bakalan dia bantuin apa gitu kan Sampai akhir gitu ya Nah Gak nongol malah Iya Malah pas udah beres aja Dia ada sedikit Ya walaupun emang Sebelumnya emang disuruh balikan ya Berbahaya Masuk akal sih Cuman kayaknya dia seseru aja sih Kalau ada Hehehe Soalnya Anaknya Charles yang beda gitu ya Iya Tapi kalau yang paling memorable apa nih Dari semua episode Yang terakhir sih sebenernya yang pada ngumpul Terus dibilang Ayo semuanya Abis acting kan Terus dibilang ini Dan ternyata doormannya itu Juga banget sampe Aktor Dan Lever sampe Oh Kaget gitu Mantu sih itu Gila Bagus gitu Gak kayak yang itu Yang punya kucingnya Ya ampun Pantes ditolak Kalau yang satu juga kan Kelimasnya pasti ada yang mungkin ngangkat Iya Yang lumpuh Itu lucu banget sih asli Di sini Kayak semuanya ada gitu ya Ada yang gak pegang lambat Sampah sih Tawal Tapi bagi Sampah ini sih Memang rebel ya itu Ngomongin masa lalu Si Oliver ya Karena menyembuhkan anaknya Iya Sedih sih Itu agak sedih Tapi menarik sih Masa utang bapanya sebenernya ada musuhnya sendiri ya Anjir si Teddy Iya Beate banget sih itu Beate banget sih Tapi kira temenan Itu bagus juga sih sebenernya twist Yang soal ternyata Itu bukan ibunya Bunny ya Iya Itu juga menarik sih Salah satu twist yang Sebenernya aku gak harapin bakal Gitu Ternyata gitu aja Iya Ternyata itu pelukisnya Overall ya Ternyata season 2 masih tetap menarik sih Ii Dan season 3 yang bikin lebih menariknya mungkin karena nanti ada si Paul Rudd gitu ya Iya Di episode terakhir kan di teasing itu dia ya Iya Jadi apa namanya Karakter yang main di Broadway Broadway Si Oliver ya Akhirnya Oliver punya kerjaan Dan gitu Dan ceritanya juga udah skip ya Satu tahun kemudian gitu ya Iya Itu menarik sih Jadi kayaknya mungkin nanti bakal ada nyeritain apa gitu ya Di runtang segitu gitu Karena kan emang langsung gitu maju Dan mau kita kasih skor dulu nih Berapa untuk only murderers in the building Kalau aku kasih 8 glitter Tersepuluh Iya 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 8 juga kayaknya sama ya Kayaknya masih sama ya Iya Yang pertama Meskipun gak ada episode yang bener-bener unik ya Kalau yang pertama kan ada itu ya Satu episode yang gak ada suara Iya Yang Tio ya Tapi disini juga karakter Tio ada lagi gitu ya Ada sedikit Sedikit Kalau udah nonton komen juga Mereka gimana season 2 ini Apakah lebih oke dari season pertama Atau sama oke nya ya Iya Kayak season pertama Dan kalau season 3 nya nanti Aku penasaran sih Kenapa judulnya masih only murder in the building ya Kan pembunuhannya ada di gedung theater Oh gitu Gedung Gedung theater Only murder in the building nya beda Bukan apartemen lagi Iya sih Tapi mungkin dia adalah penghuni apartemen baru Matinya kan gak disitu Matinya gak di apartemen Kan 2 season selalu Yang matinya di apartemen Berarti nanti Opening nya ganti dong kan Biasanya gambar ini Yang jendela-jendela itu Bisa ganti dong ya Iya maksudnya ini Tugas berat sih ya Kan daya tarik sebenarnya di apartemen itu kan Iya Apartemen yang dibilang terlalu mahal ya Iya Tapi kita lihat aja Apakah cuma di gedung theater doang Atau ada masalah ini Ya udah Kalau gitu Seperti biasa jangan lupa paca Jangan lupa like Comment, subscribe Dan follow instagram Dan Twitter Senekrip Kalian juga bisa dukung Senekrip ya Di Saweria Silahkan Link nya ada di deskripsi Dan tonton Comment down Karena ada di channel Senekrip lainnya ya Yang udah ada Oke kalau kayak gitu Sampai ketemu lagi di episode episode selanjutnya Bye 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 bye